berikutnya dari Pater Demokrat silahkan Bu terima kasih pimpinan Bapak Ibu yang saya hormati kenalkan nama saya Anita Yaakob Agah dari fraksi Pater Demokrat Dapil Nusa Tenggara Timur Ibu, kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur berarti itu termasuk daerah 3T yang menarik bagi saya sore hari ini adalah bagaimana menurut Bapak Ibu dari hasil yang Bapak Ibu paparkan tadi sangat penting dan ini memang harus kita dorong ya, kita dorong bagaimana riset, apalagi dana-dana riset di Indonesia harus ditingkatkan, karena tadi sudah dikatakan tanpa sebuah riset tidak mungkin ada pembangunan yang baik dan saya ingin melihat kepada bagaimana riset terhadap pengembangan riset untuk di daerah terpencil Bapak Ibu karena kita tahu daerah-daerah terpencil di Indonesia sangat banyak, padahal mungkin dikatakan terpencil, tapi mereka mempunyai banyak sekali hal-hal baru atau sumber daya alam yang bisa kalau itu di riset dengan baik, itu bisa memajukan ekonomi di setiap daerah terpencil Nah jadi maksud saya, saya akan memberi dorongan kepada pengembangan riset untuk daerah terpencil Nah karena kita lihat bahwa daerah terpencil juga sangat membutuhkan apalagi misalnya kalau kita lihat contohnya ya daerah-daerah terpencil itu contohnya dari pendidikan masih sangat kurang sarana-perasarana, infrastruktur kemudian masih sangat terbatas dan perekonomian masyarakat belum berkembang pokoknya kalau kita bicara soal daerah 3T itu pasti banyak sekali kekurangannya pertanyaan saya bagaimana Bapak Ibu melihat ini apakah sudah pernah melakukan riset untuk daerah tertinggal karena kalau kita mau bicara soal pemerataan pembangunan harusnya pemerintah hadir untuk daerah-daerah terpencil juga harusnya justru daerah-daerah terpencil itu harus dilakukan riset terlebih dahulu supaya yang terbelakang tidak terbelakang terus tapi dengan hasil riset yang bagus mereka akan menjadi daerah yang terkemuka dengan hasil-hasil riset yang luar biasa jadi menurut saya ini hal yang menjadi penting ya Bapak Ibu ya jadi mungkin dari saya itu saja saya karena memang mewakili daerah tertinggal atau daerah 3T saya juga ingin mendorong anggaran riset ini supaya pemerintah juga melihat daerah-daerah tertinggal karena itu menjadi hal yang penting selanjutnya apa yang Bapak Ibu peparkan tadi sangat luar biasa dan besok kita akan bahas bersama dengan para menteri dan saya rasa kita semua komisi 10 kompak dan pasti akan memberi dukungan yang besar untuk pengembangan riset di Indonesia terima kasih pimpinan mungkin dilanjutkan sama teman saya Pak Sabam silahkan